Saya akan berusaha selalu waspada, ibu. Percayalah. Dan rasanya tidak ada alasan orang untuk bisa memusuhi saya. Karena selama ini kesetiaan saya kepada negara tidak pernah cacat, ibu. Semoga Dewata melindungimu, anakku. Melindungi kejujuranmu. Lima belas prajurit pilihan. Tidak mampu menangkap pangeran sakra darah dan kuda mercah. Gomba sebuah. Menurut dia, ada dua orang pendekar wanita sakti Mandraguna yang membantu mereka kakang. Siapa? Ampun Gusti. Mereka adalah Nyai Paricarah dan putrinya yang bernama Ayu Wandira. Jangan lakukan apapun sebelum aku pulang, pangsa. Besok aku mau ke Lumacang. Tunggu perintahku selanjutnya. Dan kamu, awasi terus kedua pangeran itu. Kemanapun mereka pergi. Dan cepat laporkan kepada rapangsa. Baik, Gusti. Malam ini juga hamba berangkat. Aku curiga. Keman dan Lu ikut bermain dalam urusan ini. Paricarah di pasuran satu adalah bekas istrinya. Untung Nami tidak ada di meja pahit. Bisa gawat. Empu Hana? Dia tidak akan berani mengambil keputusan apapun. Sebelum ada perintah dari Nambi. Besok kami harus pergi, Ayu. Untuk mencari tahu keadaan di Tumapel. Saya khawatir. Kalau-kalau pasukan maja pahit datang menyerbu negeri saya. Karena kesalahan saya. Kalau keadaan sudah aman. Dan Kakang sudah pulang ke Tumapel. Pasti Kakang akan melupakan Ayu. Kakang tidak akan pernah melupakan kebaikan Ayu. Juga nyipari cara. Seorang putra betara seperti Kakang. Pasti menjadi incaran putri-putri cantik. Putri sesama betara. Bahkan mungkin putri-putri aja. Jangir, mau kemana? Sudah sore, Pangeran. Saya takut kalau nyipari cara cemas. Ayu! Sudah sore. Nanti Nyai marah. Nanti malam kami akan ke rumahmu. Mau pamitan kepada ibumu. Kakak mau saya masakan cah jamur atau pepes? Dua-duanya suka. Kenapa kamu memberi harapan kepadanya, Kanda Cakradara? Apa kamu benar-benar mencintai putrinya Iparicara? Saya tidak ingin mengecewakan dia. Kelihatannya dia mencintai saya. Berbahaya, Kanda Cakradara. Seorang gadis yang masih polos seperti Ayu Andirah bisa mengerikan kalau dirinya merasa dipermainkan. Dia yang mencintai ku. Dia yang mengutarakan isi hatinya lebih dulu kepadaku. Tapi... Terus terang. Saya juga tertarik padanya. Lalu bagaimana dengan tribuan Atungga, Dewi? Kamu bisa menjawabnya sendiri, Merta. Siapa yang tidak ingin mendampingi seorang betari? Ahli baris Majapahit. Ayu, benar dia mau ke sini? Kakak Cakradara mau pamitan sama Byung. Katanya besok dia mau ke Tumapel. Tangan orang itu. Tangan orang itu. Tangan orang itu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kita tidak bisa selamanya bersembunyi, Ayu. Harus ada kepastian. Saya tidak mau Tumapel hancur karena kesalahan yang dituduhkan kepada saya. Agaknya Tuan Halayuda akan berusaha sekuat tenaga mempengaruhi Sang Prabu untuk menghabisi kami berdua. Kamandhano. Kamandhano. Sendirian kamu datang keamanano. Kakak Samara juga baru datang. Saya mendahului rombongan Halayuda, Gusti Pati. Halayuda. Gusti Prabu mengirimkan rombongan untuk menyatakan bela sungkawa. maaf, maaf. Beliau seorang empu yang lindungi. Beliau seorang empu yang lindungi. Beliau seorang empu yang lindungi. Senjata pusah kebuatannya bagus sekali. Oh. Sampai sekarang, orang suruhan paman Mada belum menemukan jejak kanda cakradara dan kuda merta. Saya khawatir orang-orangnya Halayuda berhasil melihat mereka. Tapi saya mendengar kanda Prabu telah memerintahkan untuk menarik semua pasukan yang mencari kanda kuda merta dan kanda cakradara. Karena paman Pati dan juga Rakekanuruhan tidak setuju dengan tindakan itu. Terus terang, saya kurang percaya pada kenyataan kanda Prabu. Apalagi saat ini, paman Nambi tidak berada di Majapahit. Saya benar-benar merasa di penjara, Dewi. Semoga Dewata selalu melindungi kekasih kita, Yunda. Tidak ada. Bilang saja ada utusan dari Prabu Jaya Negara untuk memenangkan tombak pusaka. Tombak? Pusaka. Iya, iya, iya. Ada apa? Anu, ada tamu utusan Raja Majapahit. Hah? Mau, mau apa dia katanya? Mau pesan tombak katanya, Ki. Shhh. Maaf. Hamba tidak bisa menyambut kedatangan Gusti. Ada apa gerangan maksud Gusti mengunjungi kubuk hamba yang disini? Aku diutus Gusti Prabu Jaya Negara untuk mengundangmu ke Majapahit. Maaf, Gusti. Kira-kira gerangan apa maksud Gusti Prabu mengundang hamba? Gusti Prabu mimpi bertemu dengan seorang empu yang bernama Ranubaya. Bahwa negerinya akan hancur. Lalu? Kecuali kalau diberi tumbal. Seorang empu sakti yang berbadan gendut. Yang bernama Wirot. Mungkin itu bukan hamba Gusti. Karena nama Wirot itu hanya gelar saja. Nama hamba Nyambis Wirot. Kalau begitu kamu Wirot palsu. Menjadi empu istana di Lumajang. Hanya mencari keuntungan semata. Yang akan merugikan Gusti peranan Raja Empu Sinah. Dan pun ambil. Sembarangan! Sebenarnya siapa kamu? Hah? Eh, dan tenang. Pantes saja ilmunya bagus. Lawang kamu Kamandanu. Kamandanu. Waduh. Saya benar-benar merasa kehilangan. Atas meninggalnya Paman Empu Sinah. Sebagai sesepuh Majapahit. Jasa beliau begitu besar. Mendiang Gusti Sanggrama Wijaya pernah mengatakan. Empu Sinah adalah seorang pengikut yang sangat sedia. Setara dengan Paman Lebusora. Sayang, kami tidak sempat mengantarkan beliau sampai ke Pancaka. Tidak apa-apa, Layuda. Kedatangan Andika kemari pun merupakan penghormatan yang sangat luar biasa. Apalagi karena membawa pesan dukacita dari Gusti Prabu. Sebenarnya... Ada apa, Layuda? Lebih baik tidak usah saya ceritakan Kakang Pati. Saya tidak enak kepada Kakang. Maaf. Ini pendapat saya pribadi. Mestinya Gusti Prabu harus menyempatkan datang kemari. Kalau beliau benar-benar menaruh hormat kepada Paman Empu Sinah. Juga kepada Kakang Pati sendiri. Barangkali beliau menganggap keadaan negara sedang kurang memungkinkan. Terutama masalah Cakradara dan Kudamerta. Saya sendiri ingin cepat-cepat kembali ke Majepahit untuk urusan itu. Saran saya akan lebih bijak kalau Kakang Pati memperpanjang masa Juti. Seperti terus terang. Beliau masih tidak senang dengan jawaban Kakang Tempohari yang menentang rencana penyerbuan ketumapel dan wengker. Tapi beliau sendiri sudah membatalkannya. Benar. Saya pun sudah menyampaikan kepada beliau bahwa pendapat Kakang dan rakyat Tumenggung Empu Wahana itu benar. Tapi Gusti Prabu tetap bertahan bahwa penyerbuan itulah penyelesaian yang terbaik. Bukankah rencana itu kamu yang menyusun oleh Yudha? Gusti Prabu sangat pandai memecah belah. Saya digunakan sebagai taming yang harus melindungi gagasan dan pendapat beliau. Terkadang sangat gila-gilaan dan tidak pakai perhitungan. Apakah Kakang pikir saya sudah tidak waras? Untuk bisa menyetujui perbuatan yang sangat bertentangan dengan hukum kehidupan. Apa maksudmu? Bahwa Gusti Prabu ingin mengawini Gusti Tribuan Tunggadevi dan Diawiyat Raja Devi. Itu bukan desas-desus. Untuk itu, apapun akan beliau lakukan. Meski harus mengorbankan kesatuan Majapahit. Kalau memang benar, saya kecewa sekali. Siapapun yang pernah berkorban untuk berdirinya Majapahit pasti akan kecewa Kakang. Dan yang paling korban perasaan adalah saya. Kalau bukan karena memanggul mandat, meniang Gusti Prabu Jayawardana. Untuk menjadi penasihat Gusti Jaya Negara. Sudah lama saya tinggal. Terus terang, saya sendiri sudah tidak tahan melihat perilaku Gusti Prabu. Rasanya baru kemarin kami bertemu di Gua Jamur. Bahkan, kami sempat membahas tentang Mutiara Peninggalan Guru. Petit Nogo Ginurat Papat. Rasanya baru kemarin kami berpisah. Karena dia ingin segera menemuimu di Kapulungan, Kamandano. Sekarang anak kami sudah berumur lima tahun, Wirot. Tentu dia akan menjadi pendekar sakti. Seperti kedua orang tuanya. Tidak usah menangis. Kamu sendiri bagaimana ceritanya? Sampai menjadi orang penting di Lumajang. Setahu saya kamu tidak bisa membuat kegaman apapun. Hampir tujuh sasi. Aku tetap tinggal di Gua Jamur. Sesudah kamu dan kemudian sekawuni pergi. Pada suatu saat, aku bermimpi didatangi Guru Kamandano. Beliau mengajari aku. Rahasia ilmu membuat kegaman. Tapi anehnya Kamandano, pelajaran yang aku terima dalam mimpi itu, jauh lebih mudah dan cepat aku menangkapnya. Sangat cepat aku mengerti gitu loh. Hehehe. Daripada waktu kita nyantrik dulu Kamandano. Bagaimana ceritanya kamu bisa mengabdi di Lumajang? Oh. Gusti Pranaraja Mpusina. Sempat melihat keris yang aku bawa. Waktu itu, aku baru saja merantau di Lumajang. Dan beliau bertanya, buatan siapa ini? Lalu aku menjawab, buatan hamba Gusti. Dan sesudah itu, aku langsung ditawari menjadi impuisana. Hehehe. Kedua pangeran itu sudah meninggalkan Goa Lumut Merah, Gusti. Hamba tidak tahu pergi kemana. Bukankah itu tugasmu, Genja? Hamba mohon maaf, Gusti. Mungkin mereka telah melakukan penyamaran. Hamba telah menaruh orang di dua jalan keluar desa. Tapi mereka masih bisa lolos. Tuan Halayuda pasti akan marah. Kita tangkap saja Putri Parichara. Kita tekan dia. Pasti dia akan bicara. Kemana Cakra Dara dan Kuda Marta pergi. Itu cari penyakit. Nyai Parichara, pernah menyembuhkan mendiang Prabu Jaya Wardana waktu itu. Dan wanita itu, bekas istri Kamandanu. Aku tidak takut dengan Kamandanu. Atau siapapun. Dan Parichara sudah berjasa kepada Raja yang telah mengangkat. Sementara, perintah keburunan itu dari Raja yang masih hidup dan berkuasa. Bagaimana? Kalau sebaiknya kita menunggu Kakang Halayuda, beliau menyuruh menunggu kalau kita mau melakukan sesuatu yang berkaitan dengan Parichara dan putrinya itu. Kita jangan terlalu menunggu perintah pangsa. Kalau dengan menangkap Putri Nyai Parichara, Cakra Dara dan Kuda Marta bisa kita dapatkan. Kakang Halayuda pasti akan gembira. Lebih-lebih gusti Prabu Jaya Negara. Kita kirim orang untuk menculik Putri Nyai Parichara. Kemudian kita sebarkan berita bahwa Cakra Dara telah melarikan diri dengan Putri Tabib itu. Iya. Kamandano tidak mungkin akan curiga bahwa kita yang melakukan. Paling-paling, dia akan mencari berita dari bekas istrinya. Sementara, berita yang kita sebar akan menuntut perhatian mereka bahwa Ayu Bandira lari bersama Cakra Dara. Lebih dari itu, kalau berita itu sampai ke telinga Tribu Anatungga Dewi, akibatnya sangat luar biasa. Dia pasti akan merasa dihianati Cakra Dara. Sejauh! Ya! Hei! Air! Ia-i Ya-i Ya-i Ya-ar! Ia-i Ya! ngat-i Ya-ya-ar! Ya-aah! Haa! Aku ikut. Cukup. Kakak yakin? Paman Jabung Tarewes mau melakukannya. Satu yang tidak bisa dia tolak adalah permintaanku. Jabung Tarewes berhutang nyawa pada ayahku. Waktu Majapahit menyerbu gelang-gelang, Jabung Tarewes berpihak pada Prabu Jaya Katwang. Nyaris dia dipenggal oleh Ranggalawe, kalau ayahku tidak menolongnya. Bagaimana mungkin Gus Ranggalawe bisa mengampuni musuhnya? Ayahku adalah adi seperguruan paman Ranggalawe. Sementara ayah Jabung Tarewes masih ada hubungan saudara dengan ibuku. Tapi sesudah kejadian itu, Jabung Tarewes sangat setia kepada Majapahit. Oh, rayu-yu. Kenalkan, ini kawan-kawan bapakmu juga. Lembu peteng dan ikal-ikal lambang. Maaf, kami agak mendadak datang kemari, paman. Ada apa? Terus terang, saya mau minta bantuan paman. Kami mau menangkap seorang gadis di pasuruan satu. Apa dia begitu sakti sampai kamu tidak bisa menangkapnya, Yuyu? Ini bukan soal maaf atau tidak, paman. Masalahnya, kalau kami sendiri yang melakukan, maka semua rencana kami akan berantakan. Jelaskan lebih lengkap. Sikap Gusip Rabu sangat sulit dimengerti. Dia sudah menyetujui untuk menghentikan pencarian terhadap kuda merta dan cakra darah. Tapi ternyata, usaha itu tetap dilakukan. Dua ratus tentara itu tidak pernah ditarik ke kota raja. Saya yakin ini semua atas pengaruh halayuda. Halayuda malah menyarankan supaya saya tidak segera kembali ke Majepahit. Karena Sang Prabu masih marah kepada saya. Soal Gusti tidak minta izin waktu berangkat kemari? Bukan cuma soal itu. Juga karena saya menolak untuk menyerbu wongkar dan tumapel. Kamu punya pendapat lain, Kamananu? Saya punya firasat. Gusti, terus terang. Saya curiga ini semua akal busuk halayuda. Apa kamu pikir dia berani macam-macam kepada aku? Dari sisi itu hamba ragu. Tapi dari watak dia yang suka menghasut, maka timbul firasat itu. Terus terang. Saya tidak yakin Gusti Prabu mempunyai pikiran seperti itu. Sebenarnya Gusti Prabu sebagai raja harus mau mendengar dari beberapa bisikan. Bukan cuma dari Tuhan Halayuda. Bagaimana pendapatmu, Wirot? Saya tidak sangka kalau ahli kris hebat ini ternyata kakak seperguranmu ke Mandano. Bagaimana, Wirot? Hamba belum kenal Tuhan Halayuda, Gusti. Tapi, hamba sangat mengenal Arya Kamandano. Terkadang, firasatnya mendekati kebenaran. Gusti Pati menanyakan pendapatmu. Jangan bawa-bawa aku. Maaf, Gusti. Jujur saja, hamba tidak bisa memberikan pendapat. Tapi, saran hamba menghadapi pembohong itu harus jauh lebih hati-hati daripada menghadapi ksatria yang paling sakti sekalipun. Menghadapi kris yang bengkok jauh lebih mudah daripada menghadapi lidah yang bengkok. itu dia yang di tengah, Tuhan. Ini, Mbak. Biu? Iya. Cantik juga, anak itu. Pantas pangeran Cakra dan suatu hati. Saya tidak mengerti kalau Paman Pati belum mau kembali ke Majapahit. Apakah dia tersinggung? Karena saya marah. Karena dia tidak minta izin waktu pergi ke Lumajang. Apakah sebagai seorang raja saya tidak berhak marah? Meski dia melecehkanku. Itu yang saya kurang mengerti, Gusti. Saya yakin. Sebagai Pati, dia pasti mengerti itu semua. Saya curiga. Jangan-jangan... Lanjutkan, Paman. Apa yang Paman curigai? Mudah-mudahan keliru. Saya melihat para jurid Lumajang seperti sibuk mendidikan benteng dekat desa Ganding dan buhayabang. Lalu? Jangan-jangan... Pati Nami saja memperpanjang masa cutinya untuk maksud tertentu. Maksud, Paman? Mau melakukan pemberontakan? Saya tidak mengatakan begitu, Gusti. Tapi kalau melihat apa yang dilakukan para jurid Lumajang lalu dikaitkan dengan permintaan perpanjangan masa cuti, seperti ada kaitannya. Orang itu akan menerima ganjaran seburuk-buruknya dari Macapahit. Siapkan segala sesuatunya, Paman. Ratakan Lumajang dengan tanah. Hanya itu yang paling pantas diterima bagi seorang pemberontak. sepertinya ada orang yang mengikuti kita. paling-paling celeng. Siapkan membuat mata. Terima kasih telah menonton! 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 ...untuk Majapahit Adi Halayuda. Terus terang, Adi jauh lebih pantas untuk menjadi Mahapati di Majapahit. Kakang terlalu berlebihan. Saya ini bukan siapa-siapa. Dan jadi apapun, saya bukan masalah. Yang penting, saya mampu membaktikan diri untuk kejayaan negara. Hmm, akan ada perang. Tapi tidak akan membahayakan keluarga Kedaton. Jauh, jauh di selatan. Apa ada hubungannya dengan calon menantu Majapahit? Tidak. Hmm, mulut beracun. Asap hitam. Tiga tahun sesudah perang. Kedaton dikurung api yang menyala dari dalam kota raja. Semua keluarga raja. Terusir dari istana. Api itu dipadamkan bayangkara keputren. Tren. Panji. Kenapa kamu mengenakan pakaian perang? Gusti Patina memberontak paman. Seluruh pasukan Majapahit dikerakkan ke Lumajang. Sudah saya duga. Bopo mau kemana? Kamu di rumah dulu, Jambu. Bopo mau kasih remat anda. Tidak. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bahwa kebijakan apapun yang dilakukan prajurit pasti berdasarkan laporan Telik Sandi. Apa-apaan ini? Tuan Nambi dengan suka rela mengikuti saran Tuan untuk memperpanjang cutinya. Kenapa malah dijebak seperti ini? Beliau tidak pernah menceritakan apapun kepada saya. Kamandanu, kamu memang hebat dalam setiap pertarungan. Tapi dalam urusan kenegaraan, kamu tidak ada apa-apanya. Mana ada orang menceritakan pemberontakan kepada orang lain? Bagi Gusti Nambi, saya bukan orang lain, Tuan Halayuda. Itu menurut kamu? Apa seperti itu menurut Nambi? Apa Nambi tahu? Kemana kamu akan berpihak? Sebagaimana saya pun tidak tahu kemana kamu berpihak? Saya hanya berpihak pada kejujuran. Saya bangga, kamu memihak saya. Memihak Majapahit. Di mata saya, Tuan hanya seonggok seorang yang menembarkan bau busuk setiap saat. Jangan herupkan dia. Pendekar selamanya tidak pernah bisa dipercaya. Sekarang, kerjakan semua tugas kalian. Hati-hati, Aidihala Yuda. Pedang pusakanya sangat berbahaya. Saya tahu. Tapi saya juga tahu, bahwa tidak mungkin dia akan mengkhianati Majapahit. Kelebihan seorang pendekar adalah kesetiaannya kepada negeri yang dia cintai. Terus terang, saya tegang waktu dia datang. Masalahnya, gadis yang saya culik itu. Kamu sadar, kalau sampai dia tahu, kalian bisa kiamat. Ibu dari gadis itu adalah bekas istri Kaman Danu. Makanya, kalau melakukan sesuatu, tunggu perintah saya. Paman, sini ketemu Tuan Halayuda. Panji, mungkin Paman mau pergi. Tempatit terus rumah Paman. saya yakin kamu sudah bisa mengatur dirimu sendiri. Paman ke mana? Saya tidak bisa tinggal di lingkungan tukang fitnah. Kalau saya terus di sini, suatu saat pasti akan terlibat membela manusia-manusia berpikiran sesak. Tidak usah bingung. seorang prajurit sejati harus setia membela negaranya. Tapi Paman sendiri tidak. Saya seorang pendekar. Saya akan selalu membela kebenaran dan kejujuran. Tapi di tempat ini, keduanya tidak saya temukan. Artinya Paman akan memiak lumajang? Pantang saya berhianat kepada negeri sendiri. Saya akan berada jauh dari kedua belah pihak. Hati-hati, Panji. Ganding itu desanya si Tangso. Saya sering ke sana. Hampir semua penduduknya saya kenal. Memang banyak di antara mereka warga lumajang karena letaknya berbatasan dengan lumajang. Tapi tidak ada satupun warganya yang tidak setia kepada Macapahit. Rasanya mustahil kalau Gusti Nambi dikabarkan membangun benteng di desa itu. Mungkin mereka telah berhasil dipengaruhi Kakang Nambi. Jujur saja. Mana yang lebih kau percayai? Omongan Arya Kamandano atau Tuhan Halayuda? Terus terang. Kalau aku tidak akan pernah mempercayai kata-kata Tuhan Halayuda. selamat menikmati. Yaitu! Yaitu! Aku yakin berada di kota Raja Majapahit Paling tidak di sebuah kadipaten Apa maksud mereka menangkapku? Jangan-jangan ada hubungannya dengan cakra darah Mbok, apa nama darah ini? Jawab orang tua, atau kupatahkan tanganmu Saya tidak boleh bicara apapun ini Apa tempat ini di kota Raja Majapahit? Jawab, kamu pikir aku tidak tega Lakukan ini Kalaupun tangan saya selamat di sini Nyawa saya tidak akan selamat keluar dari rumah ini Silahkan disantap makanannya, Nini Kita tidak perlu menyatakan perang terhadap Lumajang Karena jelas-jelas mereka melakukan pemberontakan Kecuali kalau kita mau berperang dengan negeri lain Lumajang adalah daerah perlindungan Majapahit Halo Yudha, apa yang saya usulkan adalah sopan santun para kesatria Kalau mau menyelenggarakan perang Ini bukan perang, Buahana Ini penumpasan bawahan yang memberontak Sebagai rakriantu menggung yang bertanggung jawab Pada seluruh tentara yang ada di Majapahit Saya tidak setuju Bagaimanapun, orang yang mau diserang harus siap Ini, surat keputusan dari Gusti Prabu Silahkan baca Sabda Raja adalah hukum Sebagai Menteri Kenuruhan Saya harus patuh Tapi sebaiknya kekuasaan untuk mengambil kebijaksanaan Dalam menggunakan prajurit Saya serahkan semua kepada Tuhan Halayuda Saya tidak mau mengkhianati hati nurani saya Dan saya juga tidak mau Keraguan saya akan mengakibatkan kekalaan Majapahit Apa karena Empu terlalu dekat dengan Nabi? Bisa kedua-duanya Di mata saya Nabi seorang panutan Besok saya akan menyerahkan jabatan saya sebagai rakyat rangga Mudah-mudahan ini tidak termasuk pengkhianatan Rikuk apalagi yang Nanda Prabu lakukan Ibu dengar Kalian mau menyerang Lumaja Paman Patih berontak kanjeng ibu Mereka mempersiapkan pasukan Dan menirikan benteng diganding dan pajarakan Sampai kapanpun Ibu tidak akan percaya Adi Nabi bisa melakukan perbuatan terjelas seperti itu Dia sangat setia kepada mendiang Romomo Sejak kami sekeluarga dikejar-kejar tentara Jayakatuang Dan melarikan diri ke Madura Sampai mendirikan negeri ini Jangan suka mengukur orang dari masa lalu kanjeng ibu Ini kenyataan Paman Nabi sengaja meminta perpanjangan cuti Yang ternyata untuk menyusun kekuatan Telik Sandi yang melaporkan semuanya Peristiwa yang nyaris sama pernah terjadi Dan mendiangkan Daprabu Sangat menyesali perbuatannya Ketika Paman Lembusora Juru Demung dan Gajah Biru Dibantai oleh pasukan Kedaton di halaman Balai Witana Hanya karena ada berita Bahwa mereka mau mengobrol ke Kedaton Ternyata Berita itu hanya fitnah dari orang yang tidak bertanggung jawab Bagaimana kalau Paman Nabi benar-benar mau memberontak Apakah akan kita biarkan negeri ini hancur Teliti kembali dari Telik Sandimu Nanda Prabu Hati-hati Jangan terlalu mudah menyelesaikan sesuatu dengan senjata Selagi masih bisa menggunakan kata Kalau ada persoalan Ajak dulu mereka bicara Peperangan Hanya akan menimbulkan dendam dan kebencian Dan Yang sangat penting Buka kedua telingamu Karena manusia Yang hanya mendengar dari sebelah telinga Jalannya akan selalu timpang Rasemi dan Rakuti Tetap tinggal di Kedaton Juga Rayuyu Kalian bertanggung jawab Atas keselamatan Gusti Prabu Ratanca Juga boleh tetap di Kedaton Tapi harus mengirimkan orang Untuk pengobatan Abah telah menyiapkan lima orang tabib Untuk mengurus kesehatan prajurit Dan juga mengobati yang luka Semua orang Telah kami persiapkan Tuhan Bagus Saya tetapkan Panglima perang penumpasan ini Adalah saya sendiri Dengan Senopati Rapangsa Dan Rabudeng Yang akan dibantu oleh Rabanyak Kakang Jabung Tarawes Ika-Ika Lambang Dan Lembu Peteng Jangan memelihara dendam mesin Sebab dendam adalah kotoran hati Yang selalu berusaha Untuk mempengaruhi pikiran waras manusia Untuk berbuat rusak Maaf guru Binatang sekalipun Saya yakin dia tidak akan mau tinggal diam Kalau anaknya diganggu Anak saya telah diculik Sampai kemanapun juga Saya akan mengejarnya Biarkan kuasa alam semesta yang dicara Dia akan melakukan hukuman yang maha adil Biarkan pedang ini Menjadi alat sang pencipta Untuk menumpas kejahatan di muka bumi ini Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton